jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Awanjecek terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel oke guys balik lagi bersama saya Awanjecek jadi di video kali ini saya ingin berbagi tutorial lagi ya guys cara membuat video jedok-jedok yang viral ya guys dan kali ini tuh jedok-jedoknya full beat ya guys dan untuk hasilnya kalian boleh simak yang ini kenapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu mengapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu mengapa ucapanku selalu salah di tutur lembutmu aku tertipu ketiamanku yang ku anggap semuanya baik-baik saja ku tak menyangka di belakangku kenapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu kenapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu kenapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu mengapa ucapanku selalu salah di tutur lembutmu aku tertipu ketiamanku yang ku anggap semuanya baik-baik saja oke guys untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya jika kalian ingin membuatnya juga kalian tonton saja ya guys tutorial ini sampai selesai dan kalian tuh kalau nonton jangan di skip skip ya guys biar kalian nanti nggak gagal paham oke guys kita lanjut ke tutorialnya oke guys seperti biasa kalian tekan tab buat baru ya guys disini kalian pilih aspek rasio yang 1 banding 1 oke begitu kalian tekan berikutnya oke disini tuh kalian boleh pergi ke foto yang ingin kalian edit ya guys oke disini kalian pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 3 detik seperti ini ya guys oke abis itu kalian checklist kalian boleh tambahkan 1 buah foto oke abis itu kalian cek dulu dulu kalian boleh kembali ke posisi awal kalian pergi lapisan kalian pilih efek tambahkan efek yang replika adegan oke kalian tambahkan saja dan kalian mudah perbesar sampai garis tepinya itu nggak kelihatan seperti ini ya guys oke disini kalian boleh checklist kalian pergi ke pengaturannya ambilkan bawahnya kalian buat 1 dan atasnya kalian buat 3 seperti ini ya guys oke abis itu kalian checklist kalian pergi lapisan lagi kalian pilih efek tambahkan efek yang namanya ghosting ya guys oke kalian boleh tambahkan seperti ini dan disini tuh kalian boleh atur sampai seperti ini ya guys kalian boleh atur di kotak yang atas itu jadi kalian boleh buat seperti ini ya guys kalian boleh pas-paskan sendiri ya guys oke dan disini tuh kalian pergi ke pengaturannya dan para listriknya ini kalian boleh turunkan ke satu seperti ini ya guys oke jadi seperti ini disini tuh kalian boleh duplikat ya guys kalian pilih titik-titik di pojok ke atas kalian duplikat dan yang satunya ini kalian boleh geser saja ke bawah seperti ini ya guys oke abis itu kalian checklist jadi hasilnya seperti ini guys oke seperti ini ya guys oke dan disini tuh kalian boleh export ya guys kalian boleh simpan dulu oke setelah tersimpan kalian kembali saja dan disini tuh kalian boleh hapus semuanya ya guys untuk efek-efek ini kalian hapus semua kalian hapus dan fotonya kalian hapus juga kalian pergi media abis itu kalian boleh tambahkan video yang barusan kalian export ya guys oke kalian tambahkan saja seperti ini oke checklist dan disini kembali ke posisi awal untuk video ini tuh kalian duplikat ya guys kalian tekan videonya kalian pilih titik-titik di pojok kelihatan duplikat sebagai lapisan oke disini kalian boleh perbesar kalian boleh perbesar sampai garis tepinya itu gak kelihatan seperti ini ya guys oke kira-kira seperti ini dan disini tuh kalian beri ikon kunci dan di akhir beri ikon kunci lagi ya guys oke di tengah-tengah seperti ini kalian boleh tambahkan kunci lagi dan untuk video ini kalian boleh perbesar sampai garis tepinya itu gak kelihatan seperti ini ya guys oke kira-kira seperti ini Jadi hasilnya seperti ini Oke seperti ini Oke dan disini kalian boleh simpan lagi Kalian boleh simpan lagi Oke setelah tersimpan Kalian kembali saja dan untuk ini Kalian hapus semua ya guys Kalian hapus lagi Kalian hapus lapisan ini kalian hapus Dan ini kalian hapus lagi Oke disini kalian pergi media lagi Dan kalian boleh masukkan video yang terakhir ya guys Jadi yang kita pakai itu yang terakhir tadi ya guys Kalian masukkan saja seperti ini Oke habis itu kalian checklist Kalian kembali ke posisi awal Dan kalian boleh masukkan audionya ya guys Nanti audionya ini kalian boleh dapatkan ya guys Di kolom deskripsi yang saya sudah sediakan Oke guys disini itu kalian boleh geser saja Di posisi di tengah-tengah video ekspetan seperti ini ya guys Oke jadi di tengah-tengah seperti ini Kalian pergi lapisan Kalian pilih efek Kalian boleh tambahkan efek itu yang namanya Wiggle seperti ini ya guys Oke kalian boleh tambahkan dan kalian boleh turunkan durasinya Kalian boleh sama ratakan sama Foto video yang di atas itu ya guys Oke seperti ini kalian boleh fullkan seperti ini ya guys Oke abis itu kalian checklist Jadi hasilnya itu seperti ini guys Oke jadi seperti itu ya guys Oke disini tuh kalian boleh tinggalkan project ini dulu ya guys Kita buat project baru Oke kalian boleh tinggalkan kalian beli tab baru itu ya guys Oke disini tuh kalian boleh pilih yang Aspek rasinya yang satu banding satu lagi ya guys Oke abis itu kalian tekan berikutnya dan kalian boleh pergi ke foto selanjutnya ya guys Kalian pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.2 Oke abis itu kalian checklist kalian boleh tambahkan 3 buah foto ya guys Satu dua tiga oke abis itu kalian checklist disini kalian boleh perlebar tambahannya seperti ini ya guys Oke dan untuk foto yang pertama ini kalian boleh tambahkan klip grafis yang namanya sweet list ya guys Pilihannya itu yang nomor 19 Oke checklist dan untuk foto nomor 2 kalian tambahkan klip grafis sweet list lagi ya guys Pilihannya itu yang nomor 13 Oke checklist dan yang terakhir kalian tambahkan klip grafis sweet list Pilihannya itu yang nomor 5 ya guys oke abis itu kalian checklist Oke dan disini tuh kalian boleh export dulu ya guys kalian boleh simpan dulu Oke setelah tersembahan kalian kembali dan untuk ini kalian hapus semuanya dulu ya guys Kalian boleh hapus semuanya dulu Oke kalian sudah hapus seperti ini Kalian pergi media habis itu kalian boleh tambahkan video yang terakhir kalian export ya guys Oke jadi disini tuh kalian boleh tambahkan sampai 29 kali ya guys Jadi 29 kali seperti ini ya guys Oke checklist kalian boleh kembali ke posisi awal lagi ya guys Kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini Dan disini tuh kalian boleh tambahkan transisi ya guys Oke disini tuh kalian boleh tambahkan transisi yang garis emas seperti ini ya guys Jadi disini tuh pilihannya bergantian Jadi nomor 1 sampai nomor 6 ini kalian pakai semua ya guys Yang pertama nomor 1 Oke durasi transisinya kalian biarkan ya guys checklist Jadi kalian tuh tinggal loncat 1 transisi dan transisi selanjutnya Dan kalian tambahkan transisi yang garis emas nomor 2 Jadi disini tuh bergantian ya guys kalian boleh lakukan sampai ke akhir ya guys Disini kalian tinggal loncat saja dan kalian boleh tambahkan clip grafis garis emas ya guys Dan bergantian Oke jadi untuk yang terakhir ini kalian biarkan seperti ini ya guys Oke disini kalian geser saja ke akhir kalian pergi media Abis itu kalian boleh pergi ke foto selanjutnya ya guys Kalian pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 1.1 seperti ini ya guys Oke abis itu kalian checklist tambahkan 1 buah foto Oke disini kalian boleh checklist Jadi di foto ini tuh kalian boleh masukkan clip grafis ya guys Masukkan clip grafis yang sweetlist pilihannya nomor 5 ya guys Oke seperti ini checklist dan untuk foto yang terakhir ini kalian zoom posisi awalnya seperti ini ya guys Oke kira-kira seperti ini abis itu kalian checklist Oke dan disini tuh kalian boleh export ya guys Kalian boleh simpan dulu Oke setelah tersimpan kalian kembali saja tinggalkan project ini ya guys Kalian boleh masuk ke project yang utama yang sudah ada audionya tadi ya guys Oke project yang ini ya guys ya Oke disini kalian geser saja ke akhir seperti ini Kalian pergi media abis itu kalian boleh tambahkan video yang terakhir kalian export ya guys Oke disini kalian boleh tambahkan 1 kali seperti ini Oke abis itu kalian checklist Oke guys disini tuh kalian boleh ini guys ya Kalian boleh tinggalkan project ini Kita buat project baru ya guys Ini untuk jeduknya ya guys Oke disini kalian tab buat baru Kalian pilih aspek rasio yang sama 1 baris 1 Tekan berikutnya dan kalian boleh pergi ke foto selanjutnya ya guys Oke disini kalian pergi pengaturan dulu Penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.4 ya guys Kalian turunkan seperti ini 0.4 Oke checklist disini kalian boleh tambahkan Tambahkan 2 buah foto ya guys 1 2 Pergi pengaturan lagi penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.3 Checklist tambahkan 1 buah foto Pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.4 lagi Oke abis itu kalian checklist tambahkan 1 lagi buah foto Oke disini kalian boleh checklist kalian boleh perlebar thumbnailnya Seperti ini ya guys kalian boleh kembali ke posisi awal Jadi di foto yang pertama ini kalian boleh pilih icon tengah itu Kalian zoom posisi akhirnya ya guys Jadi posisi akhirnya kalian zoom seperti ini Oke abis itu checklist di foto kedua Zoom posisi awalnya seperti ini ya guys Oke checklist di foto yang ketiga Zoom posisi awalnya lagi ya guys Oke checklist dan di foto yang terakhir kalian zoom posisi akhirnya lagi Oke abis itu kalian checklist kembali ke posisi awal Di foto yang pertama tambahkan klip grafis animasi masuk ya guys Pilihannya itu yang nomor 3 ya guys Oke checklist foto nomor 2 Tambahkan klip grafis animasi masuk Pilihannya nomor 8 ya guys Oke abis itu checklist foto yang nomor 3 Tambahkan klip grafis animasi masuk Pilihannya yang nomor 9 ya guys Pilihannya yang nomor 2 dulu ya guys Pilihannya nomor 2 dulu Abis itu kalian checklist dan yang terakhir Tambahkan klip grafis animasi masuk lagi Pilihannya nomor 9 ya guys Oke nomor 9 seperti ini Oke checklist kembali ke posisi awal Kalian pergi lapisan Kalian pilih media Tambahkan aset gambar yang warna putih Oke disini tuh kalian boleh fullkan Kalian pergi ke menyampur dan kalian pilih yang hamparan ya guys Oke kembali dan disini tuh kalian memberi animasi keluar yang memudar Oke checklist untuk warna sulit yang putih ini Kalian tinggal duplikat dan kalian boleh taruh di setiap pergantian transisi Seperti ini ya guys Oke seperti ini Kalian duplikat lagi Kalian taruh di sebelahnya ya guys Oke duplikat lagi Kalian boleh taruh di sebelahnya Oke seperti ini Dan untuk warna sulit yang putih ini Disini tuh kalian boleh pangkas Di tengah-tengah foto seperti ini ya guys Kalian Seperti kalian buat seperti ini ya guys Kalian pangkas di Tengah-tengah foto seperti ini ya guys Jadi di pertengahan foto seperti ini Oke kalian boleh turunkan durasi Warna sulit yang putih seperti ini ya guys Kalian buat separoh foto seperti ini oke seperti ini ya guys jadi hasilnya seperti ini guys oke dan disini kalian boleh ekspor dulu ya guys kalian boleh simpan jadi ini itu jedak jeduk yang pertama ya guys kalian harus ingat ini jedak jeduk yang pertama oke setelah tersimpan kembali saja dan untuk foto ini untuk foto ini kalian tinggal hapus saja ya guys kalian tinggal hapus semua oke setelah terhapus kalian pergi media habis itu kalian pilih foto selanjutnya kalian pergi pengaturan lagi penyuntingan dan atur durasinya masih sama ya guys 0.4 seperti ini checklist disini tuh kalian tinggal tambahkan 2 foto lagi ya guys 1 2 oke 2 foto pergi pengaturan penyuntingan lagi atur durasinya menjadi 0.2 oke habis itu kalian checklist tambahkan 3 foto ya guys 1 2 3 oke habis itu kalian checklist kembali ke posisi awal di foto yang pertama zoom posisi akhirnya ya guys zoom posisi akhirnya seperti ini checklist foto yang kedua zoom posisi awalnya checklist foto yang ketiga zoom posisi akhirnya lagi ya guys checklist foto yang keempat ya guys zoom posisi awalnya lagi oke checklist foto yang terakhir kalian zoom posisi akhirnya oke disini kalian boleh cek dulu kembali ke posisi awal di foto yang pertama tambahkan klip grafis ya guys tambahkan klip grafis yang animasi masuk pilihannya itu yang pertama itu yang nomor 3 checklist yang nomor 2 tambahkan klip grafis nomor 3 animasi masuk lagi pilihannya nomor 8 ya guys ok checklist oke checklist foto yang ketiga tambahkan klip grafis animasi masuk nomor 2 checklist foto yang keempat ya you guys tambahkan klip grafis animasi masuk lagi Pilihannya yang nomor 9 checklist di di foto yang terakhir tambahkan klip grafis animasi masuk nomor delapan ya guys Oke seperti ini habis itu kalian checklist Oke dan untuk warna sulit yang putih ini kalian tinggal geser saja ya guys kalian tinggal geser kalian paskan di ini saya kalempaskan di pergantian transisi seperti ini ya guys kalian tinggal geser saja Oke seperti ini untuk durasi warna sulitnya kalian buat separuh foto ya guys Oke disini kalian boleh duplikat kalian boleh taruh di sebelahnya lagi ya guys Oke jadi seperti ini ya guys Oke seperti ini ya guys Oke jadi ini itu jedok jedok yang nomor dua ya guys kalian boleh simpan jadi kalian harus ingat ya guys ini jedok jedok yang nomor dua tadi nomor satu tadi nomor satu ini nomor dua ya guys Oke setelah tersimpan kembali saja kembali tinggalkan project ini kalian boleh masuk ke project yang utama tadi ya guys Oke disini tuh kalian boleh kembali ke posisi air seperti ini kalian pergi media abis itu kalian boleh tambahkan video yang jedok jedok tadi ya guys jadi kita tadi kan buat jedok jedok dua kali ya guys jadi kalian kalian boleh tambahkan nomor satu sama nomor dua selang-seling sampai tujuh kali ya guys Oke satu nomor dua nomor satu nomor dua nomor satu nomor dua satu jadi yang terakhir nomor satu Oke sampai tujuh kali checklist jadi seperti ini guys ya sampai tujuh kali ya guys satu dua tiga satu sampai tujuh kali oke jadi ini video es kota nomor satu jedok jedok nomor satu jedok jedok nomor dua nomor satu nomor dua nomor satu nomor dua nomor satu jadi tujuh kali seperti ini ya guys oke guys disini tuh kalian tinggal geser saja ke akhir lagi kalian pergi media abis itu kalian pilih di foto selanjutnya ya guys Oke disini kalian pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 1.4 ya guys kalian turunkan 1.4 seperti ini Oke abis itu kalian checklist kalian boleh tambahkan satu foto kebis itu kalian checklist dan di foto ini tuh kalian boleh zoom posisi akhirnya seperti ini ya guys Oke seperti ini abis itu kalian checklist dan disini tuh kalian boleh tambahkan klip grafis ya guys tambahkan klip grafis tuh yang namanya overland pilihannya nomor satu ya guys oke abis itu kalian checklist disini tuh kalian tinggal geser ke akhir lagi Oke di posisi akhir seperti ini kalian bergimedia abis itu kalian boleh masukkan video yang jedok jedok tadi ya guys masukkan video yang jedok jedok tadi dua tujuh kali ya guys jadi nomor satu sama nomor dua bergantian ya guys sampai tujuh kali 1 2 3 4 5 6 7 jadi tujuh kali lagi ya guys Oke abis itu kalian checklist oke di sini kalian boleh geser saja ke akhir lagi ya guys kalian bergimedia abis itu kalian pilih foto selanjutnya oke di sini kalian bergim pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.2 seperti ini ya guys Oke checklist Oke dan disini tuh kalian boleh tambahkan 4 foto ya guys 1 2 3 4 oke abis itu kalian bergim pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.1 seperti ini ya guys kalian kalian mentokkan ke kiri 0.1 oke checklist kalian boleh tambahkan 5 buah foto ya guys 1 2 3 4 5 oke abis itu kalian checklist kembali ke posisi awal foto yang barusan kalian masukkan ya guys Oke dan disini itu kalian boleh perlay bertumblinya seperti ini jadi di semua foto itu kalian tinggal tambahkan klip grafis yang godfibus ya guys pilihannya nomor 2 disini kalian boleh tambahkan godfibus ini sampai ke akhir foto ya guys Oke setelah kalian siap menambahkan ke semua klip grafisnya disini geser saja ke akhir kalian bergimedia abis itu kalian boleh pergi ke video ekspotan yang jedak jeduk tadi ya guys Oke oke disini itu kalian boleh tambahkan jedak jeduk video ekspotan yang jedak jeduk tadi nomor 1 sama nomor 2 sampai tujuh kali lagi ya guys jadi bergantian ya guys 1 2 3 4 5 6 7 jadi tujuh kali ya guys oke habis itu kalian checklist kalian boleh berkecil lagi ya guys tambahnya oke guys disini tuh kalian boleh geser saja ke akhir lagi kalian bergimedia abis itu kalian boleh pilih foto selanjutnya ya guys disini kalian bergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 1.4 seperti ini Oke abis itu kalian checklist disini tuh kalian boleh tambahkan satu buah foto lagi Oke checklist dan di foto ini tuh kalian boleh zoom posisi akhirnya seperti ini ya guys Oke seperti ini abis itu kalian checklist dan di foto ini tuh kalian boleh tambahkan klip grafis pergerakan kamera ya guys pilihannya yang sage Oke abis itu kalian checklist oke dan disini kalian geser saja ke akhir seperti ini kalian pergi media abis itu kalian boleh pergi ke video ekspotan jedak jeduk tadi ya guys jadi disini tuh kalian boleh tambahkan jedak jeduk masukkan yang video ekspotan yang jedak jeduk tadi nomor 1 sama nomor 2 sampai 8 kali ya guys bergantian ya guys 12345678 jadi 8 kali ya guys Oke checklist jadi otomatis dia sama rata sama audionya ya guys Oke dan disini tuh kalian boleh geser saja ke awal ya guys geser ke awal disini kita coba play ya guys Hai jangan menyerangkan Oke disini tuh sudah selesai ya guys disini kalian tinggal export tutorial selesai saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh